Oke, kita lanjutkan materi struktur kita, teman-teman. Hari ini kita di chapter kelima ya. Di chapter kelima nanti kita akan mempelajari materi mengenai double comparative, yaitu materi terakhir untuk sentencing, teman-teman, atau tahap pertama cara untuk melakukan pengerjaan soal struktur bagian pertama, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu ya materinya supaya teman-teman bisa nemukan sambungan dan supaya teman-teman enggak lupa materi kita yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, di hari pertama kita sudah belajar kalau sentence atau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Oke, nah subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau enggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb, tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, verb yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb 1 atau verb SIS, kemudian ada verb 2, dan auxiliary verb. Nah, semuanya artikan aktif ya, teman-teman, kecuali kalau auxiliary verb-nya itu berupa b-verb 3, nanti artinya jadi pasif, seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya ya, artinya pasif, verb ING berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, artinya aktif. Nah, dan tuh verb 1 mereka bukan predikat. Oke, kemudian di dalam kalimat, subjek predikat itu bisa lebih dari satu. Ya, syaratnya harus ada conjunction jika kalimatnya memiliki lebih dari satu subjek, satu predikat, seperti itu. Nah, conjunction atau kata hubung sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada fanboys, yang kedua ada selain fanboys. Fanboys itu sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi, hanya ada tujuh conjunction yang masuk ke dalam fanboys. Selain tujuh conjunction ini, yang mana dia masih masuk ke dalam conjunction, itu masuk ke dalam conjunction yang selain fanboys. Ada banyak sekali, teman-teman, conjunction selain fanboys. Dan saran saya jangan dihafal ya. Ditulis kalau teman-teman menemukan conjunction baru yang teman-teman merasa asing atau baru, seperti itu. Nah, sekarang bedanya apa? Kenapa conjunction itu sama-sama conjunction tapi mereka dibedakan? Kenapa fanboys dan conjunction yang lain itu dibedakan? Nah, karena penggunaannya beda, teman-teman. Yang pertama bedanya adalah fanboys itu tidak bisa muncul di paling depan kalimat. Sedangkan conjunction selain fanboys itu bisa. Kalau di dalam tufel ya, teman-teman ini. Kemudian bentuk kalimatnya nanti kalau ditulis ke dalam pola atau rumus. Itu kalau fanboys cuma satu. Subject predikat, fanboys, subject predikat. Seperti itu. Tapi kalau selain fanboys, itu karena conjunction bisa pindah ke mana-mana. Nah, nanti pola kalimatnya ada tiga. Jadi bisa urutan subject predikat, conjunction subject predikat atau subject, conjunction subject predikat, predikat atau conjunction subject predikat, subject predikat. Dan perbedaan terakhir dari fanboys dan selain fanboys adalah kalau conjunction fanboys itu bisa juga menghubungkan bagian dari kalimat saja, teman-teman. Maksudnya tidak selalu menghubungkan dua subject, dua predikat ya kalau fanboys. Jadi teman-teman harus pastikan dulu kalau di dalam soal itu, apakah fanboysnya misalnya, kalau teman-teman menemukan fanboys. Apakah fanboysnya itu menghubungkan dua subject, dua predikat atau tidak. Seperti itu. Karena fanboys bisa menghubungkan dua subject predikat ataupun selain itu. Kemudian tapi kalau conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subject, dua predikat. Seperti itu. Nah kemudian ketika teman-teman mencari subject predikat, ternyata di sebelumnya subject itu ada penanda inversi atau penanda pembalikan kalimat, teman-teman. Kalau kalimat itu urutannya harusnya subject predikat, itu dibalik. Jadi predikat dulu baru subject. Nah berarti nanti teman-teman cari jawaban yang predikat dulu baru subject. Nah untuk penanda inversi sendiri ada enam, teman-teman di TOEFL. Yang pertama ada there yang dia pindah sebelum subject tanpa koma. Yang kedua ada keterangan tempat atau adverb of place yang pindah sebelum subject tanpa koma. Kemudian ada negative adverb atau negative words atau negative expression. Salah satunya adalah fanboys yang nor, teman-teman dimasuk ke dalam nomor tiga ini. Itu adalah penanda double comparative. Jadi kalau ada negative adverb pindah di paling depan sebelum subject maksud saya. Subject dan predikat harus ditukar. Kemudian yang keempat ada komparatif atau caranya membanding-bandingkan ya. Caranya kita bilang lebih dari, teman-teman. Nah untuk komparatif sendiri itu lebih fleksibel, teman-teman. Jadi setelahnya then itu boleh di inversi, boleh juga tidak. Jadi bebas. Dan teman-teman nggak akan menemukan ada dua jawaban yang benar. Misalnya satu di inversi atau tidak, di pilihan ABCD tidak akan mungkin. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada verb ink atau verb tiga yang dia agak panjang ya. Teman-teman alias ada embel-embelnya seperti itu di belakangnya. Yang dia pindah sebelumnya subject tidak dikasih koma. Nanti jadi penanda inversi ya. Cari predikat dulu baru subject. Kemudian yang terakhir adalah conditional sentence atau kalimat pengandaian yang conjunction if-nya itu kita hapus. Nanti diganti jadi auxiliary. Kalau tipe satu penandanya will verb satu. If kalau dihapus diganti jadi should. Kalau tipe kedua penandanya would verb satu. Kalau if dihapus diganti jadi were. Kalau tipe ketiga penandanya adalah would have verb tiga. Nah nanti kalau if dihapus diganti jadi had. Teman-teman. Nah itu tadi adalah materi kita hari satu sampai hari keempat. Sebelum lanjut ke hari kelima. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman. Clear ya? Gak ada ya? Baik. Kalau gak ada kita lanjut ke chapter five. Di chapter five ini nanti kita akan belajar mengenai double comparative. Apa itu? Oke. Let's get right into it teman-teman. Kita langsung ke sana ya. Jadi apa sih double comparative itu? Yang pasti yang tadi di awal saya sampaikan. Double comparative ini adalah jenis bentuk kalimat selain inversi ya teman-teman. Yang bentuknya unik. Seperti itu. Nah tapi sebelum kita ke double comparative. Kita bahas yang sudah kita bahas kemarin waktu inversi. Yaitu yang komparatif teman-teman. Oke. Jadi komparatif ini sebelumnya sudah kita singgung. Waktu kita membahas inversi. Yaitu inversi penanda nomor empat. Jadi komparatif itu caranya kita membanding-bandingkan. Caranya kita bilang lebih dari. Nah untuk contohnya. Kemarin ada tiga ya. Jadi Jupiter is much bigger than our planet. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Atau Jupiter is much bigger than is our planet. Jadi di inversi setelahnya then. Nah ketiga kalimat ini benar semua teman-teman. Artinya juga sama. Artinya adalah Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Seperti itu. Jadi more than atau er than itu adalah komparatif. Nah sekarang kapan kita pakai more than. Kapan kita pakai yang er than. Alias apa bedanya more than sama er than. Artinya padahal sama-sama lebih. Bedanya adalah di pemakaian teman-teman. Jadi more than itu lebih dari yang untuk menambahkan ke kata sifat. Jadi yang mau kita tambahkan kata lebih itu atau morenya itu. Dia lebih dari satu suku kata teman-teman. Contohnya ya beautiful, expensive, impressive misalkan ya. Jadi untuk bilang lebih berkesan misalkan. Itu more impressive. Bukan impressiver ya teman-teman. Nah tapi kalau er than atau untuk lebih dari tapi kita yang pakai mau er. Yang mau pakai er itu hanya kata sifat yang satu suku kata. Contohnya big, small, thin. Nah ini cuma sekali bacanya. Kalau small gitu aja atau thin atau big itu namanya suku kata teman-teman. Atau si label. Jadi kalau cuma pendek aja atau satu aja ya pakainya er aja. Contohnya kalau big, bigger. Small, smaller. Untuk bilang lebih. Jadi bigger lebih besar. Small, kecil. Smaller, lebih kecil. Seperti itu. Atau dua suku kata yang akhirannya ye teman-teman. Contohnya misalnya saya punya malas. Malas itu bahasa Inggrisnya lazy. Tulisannya lazy pakai ye ya teman-teman. Nah karena berakhiran ye. Maka untuk bilang lebih malas kita cukup pakai er. Jadinya lazier. Bukan more lazy. Seperti itu. Nah tapi untuk contohnya seperti ini yang di dalam kotak bawah ini teman-teman. Di sini saya pakai tiga contoh ya. Untuk perbandingan saja. Nah misalnya yang pertama saya sama-sama mau bilang besar. Nah besar itu kita bisa pakai large. Bisa pakai massive. Nah untuk bilang lebih besar. Kalau besarnya pakai large. Karena large itu cuma sekali baca ya. Large gitu aja. Nah maka untuk menambahkan lebih cukup tambahkan er. Jadinya larger. Kalau massive. Nah ini dua suku kata. Mass sama shift. Massive. Nah karena dua suku kata. Dia juga tidak berakhiran ye ya teman-teman. Maka untuk bilang lebih besar pakai massive. Itu bukan massiver. Tapi more massive. Kemudian yang kedua. Misalnya kalau sama-sama mau bilang murah. Kita bisa pakai cheap. Bisa pakai inexpensive. Oke. Nah tapi kalau untuk bilang lebih murah pakai cheap. Itu cukup cheaper. Karena dia cuma sekali bacanya. Atau silablenya cuma satu kata. Jadi cheaper. Tapi kalau inexpensive. Nah ini suku katanya aja empat teman-teman. Ada in. Kemudian x. Kemudian pen. Sama shift. Karena ada empat suku kata ya. Lebih dari satu suku kata. Untuk bilang lebih murah pakai inexpensive. Pakainya adalah more. Jadi more inexpensive. Oke. Kemudian yang terakhir. Sama-sama mau bilang gila ya. Ada dua. Kita bisa pakai crazy. Bisa pakai insane. Nah tapi kalau mau pakai crazy. Gilanya. Untuk bilang lebih gila. Itu crazier. Karena dia berakhiran dengan Y. Teman-teman. Crazinya. Dua suku kata berakhiran dengan Y. Nah kemudian insane. Insane itu sama-sama artinya gila. Tapi karena dia dua suku kata. Tidak berakhiran Y. Maka nggak bisa tambahkan R. Kita pakenya adalah. Gimana? Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya. Kalau nggak ada saya mute dulu. Oke. Kita lanjut. Nah. Untuk bilang lebih gila. Pakai insane. Itu kita pakenya bukan insaneer. Tapi more insane. Oke. Jadi pakenya more. Nah tapi tidak semua kata sifat. Itu kalau mau ditambahkan kata lebih. Itu ditambahkan more atau er. Ada yang berubah bentuk teman-teman. Yaitu yang contohnya di bawah kotak ini. Yang pertama misalnya yang nggak bisa ditambah more sama er. Itu adalah kata good. Good itu baik. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus. Kita bilangnya bukan gooder. Atau more good. Tapi bilangnya adalah better. Jadi memang ada kata yang artinya memang lebih baik. Yaitu better. Ya teman-teman. Kemudian bad. Bad itu buruk. Untuk bilang lebih buruk. Itu bukan better. Walaupun ada. Kalau teman-teman mungkin dengerin YouTube. Dengerin film-film itu ada orang bilang better. Badest ada. Nah cuman itu informal ya. Teman-teman. Kalau di Tufel. Yang dipakai adalah bahasa formal atau bahasa baku. Jadi untuk bilang bad itu buruk. Lebih buruk itu worse. Yang pakai E akhirannya. Itu artinya lebih buruk. Worse. Kemudian little. Itu artinya sedikit teman-teman. Untuk bilang lebih sedikit. Kita cukup pakai less. Kemudian far itu jauh. Nah untuk bilang lebih jauh ada dua. Teman-teman bisa pakai further pakai U ya. Atau further pakai A. Bedanya adalah kalau further itu untuk lebih jauh. Yang kita nggak bisa hitung pakai satuan meter misalnya. Atau yards. Atau kilometer dan seterusnya ya. Contoh nih kalau saya mau bilang. Saya ingin mengenalnya lebih jauh lagi. Nah saya ingin mengenalnya lebih jauh. Nah disini yang dimaksud lebih jauh itu mengenalnya. Mengenal itu nggak bisa dihitung pakai meter teman-teman. Oke makanya pakainya pakai yang further pakai U. Tapi untuk bilang rumahmu lebih jauh daripada rumahku. Kita pakai yang A. Jadi further. Sama-sama artinya kalau dalam Indonesia jauh. Tapi kalau jauh yang bisa diukur pakai meter itu pakai A. Kalau yang nggak bisa pakai meter itu pakainya U. Ya teman-teman. Dan yang terakhir many atau much artinya banyak. Untuk bilang lebih banyak itu bukan manyer atau mucher ya teman-teman. Tapi cukup bilang more. Jadi more itu punya dua arti. More bisa artinya lebih. More juga bisa artinya lebih banyak. Seperti itu. Nah itu tadi mengenai komparatif. Sebelum ke double komparatif. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Oke kalau nggak ada kita lanjut ke double komparatif materi kita hari ini. Nah kalau komparatif tadi caranya kita bilang lebih ya teman-teman. Yaitu more gitu aja. Atau R kalau misalkan katanya pendek itu pakainya R. Seperti itu. Nah tapi untuk double komparatif teman-teman. Ada yang bertanya. Kak mungkin ada cara mudah untuk bedainya. Nah kalau menurut saya itu adalah cara yang memang sudah sangat mudah. Kayak gitu. Jadi menurut saya ya teman-teman saya nggak tahu mungkin. Karena menurut saya hanya enak atau nggak enak itu sebenarnya enak atau nggak enak. Misalkan teman-teman more big kan nggak enak didengar. Nah itu berarti sebenarnya bukan salah sih. Cuman jarang kita dengar. Mungkin kalau lebih didengar bigger itu teman-teman lebih sering. Misalnya smart. Smart itu pintar. Jarang kita dengar dalam bahasa Inggris more smart. Nah lebih seringnya kita dengar smarter. Nah bisa dengan cara seperti itu. Cuman itu nggak menjamin. Ya teman-teman memang ada teorinya. Teorinya yang paling mudah ya yang saya kasih tahu tadi. Jadi yang di sini yang sudah saya susun ke teman-teman ini. Saya buat sesimpel-simpelnya. Materi dari awal sampai akhir. Seperti itu. Atau setidaknya menurut saya ya teman-teman. Karena ada juga yang lebih sulit. Tapi nggak mau saya kasihkan daripada teman-teman itu bingung. Seperti ada yang cara lebih sulit. Tapi yang saya kasihkan tadi. Jadi kalau sudah pendek ya. Misalkan kalau teman-teman kata sifatnya cuma pendek. Small gitu aja. Atau big. Atau large. Cuma pendek kan. Tambah R aja untuk bilang lebih apa misalnya. Lebih pendek. Shorter. Bukan more short. Ya enak malahan. More short. Kalau pendek ya pakai pendek yang R. Kalau panjang ya pakai yang panjang yaitu more. Seperti itu. Oke kita lanjut ya teman-teman. Itu tadi komparatif itu more. Caranya bilang lebih. Kalau double komparatif itu caranya bilang semakin teman-teman. Jadi double komparatif itu caranya kita bilang semakin. Caranya gimana? More-nya sebelumnya dikasih de. Jadi de more nanti akhirnya. The more itu caranya kita bilang semakin. Nah karena ada kata double-nya di situ ya. Maka nanti kalimat double komparatif ini the more-nya ada dua. Jadi the more apa? The more apa? Jadi semakin apa? Semakin apa? Kalau ditranslu seperti itu. Oke. Nah untuk contohnya seperti ini. Yang pertama semakin cepat semakin baik. Nah nanti kalau di Inggris kan ya. The sooner the better. Kalau teman-teman perhatikan. Kalimat ini tidak ada subjek. Tidak ada predikatnya. Ya tapi di akhirnya dengan titik. Tidak apa-apa teman-teman. Jadi memang double komparatif ini saya bilang tadi di awal ya. Dia adalah bentuk kalimat yang unik. Kenapa? Karena memang kalimat ini tidak menuntut harus punya subjek predikat. Tapi hanya kalimat double komparatif saja. Ya teman-teman selain double komparatif. Kalimat wajib punya subjek predikat. Seperti itu. Jadi double komparatif ini walaupun misalnya dia tidak punya subjek, tidak punya predikat. Dia bisa dianggap kalimat. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mencari subjek predikat tiba-tiba menemukan ada penanda double komparatif ya. Biasanya di depan sendiri teman-teman. Kalau tidak begitu di setelah koma. Oke. Jadi salah satu biasanya dihilangkan. Seperti itu. Jadi carikan gandengannya dulu. Lupakan subjek predikat. Kalau teman-teman menemukan penanda double komparatif. Yaitu demor tadi. Oke. Contoh lain. Tirulah padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadi kalau di Inggris kan. Learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Seperti itu. Jadi the more apa. Terus diikuti. Di sini ada subjek predikatnya tidak apa-apa juga teman-teman. Jadi double komparatif itu pakai subjek predikat juga tidak masalah. Tidak ada juga tidak masalah. Makanya ketika teman-teman menemukan penanda double komparatif. Ketika mencari subjek predikat, lupakan sudah subjek predikat. Lupakan dulu maksudnya sementara. Dicek dulu double komparatifnya sudah double atau belum. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Jadi the quieter the place is, atau the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Seperti itu. Jadi the quieter, the more comfortable. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya. Semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Kalau di Inggris kan. The fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir. Semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah nanti kalau di Inggris kan. The fewer people we deal with. The less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah untuk penggunaan dalam speaking, kita dengarkan contohnya yang dikatakan sama Bapak Barack Obama ini ya. Mari kita dengarkan dulu. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Oke jadi Bapak Barack Obama tadi bilang, The quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. The quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Semakin cepat kau mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Kalau diartikan seperti itu. Kita dengarkan sekali lagi. You know, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Oke kita dengarkan contoh berikutnya. Nah ini adalah teori dari Hubble ya, mengenai alam semesta. Bukan tata surya, tapi alam semesta. Mari kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke itu tadi, jadi the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi kalau diartikan, semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita. Seperti itu. Jadi galaksi satu dengan galaksi yang lain itu, mereka semakin mengembang, teman-teman. Jadi geraknya semakin menjauh, saling menjauhi seperti itu. Kita dengarkan kembali. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke kita dengarkan contoh terakhir ya. Nah contoh terakhir ini dari filmnya Kung Fu Panda, kalau nggak salah yang ketiga. Kita dengarkan Master Ugwe, teman-teman di sini. When will you realize, the more you take, the less you have. Oke jadi Master Ugwe bilang, when will you realize, the more you take, the less you have. Kalau diartikan, kapan kau akan menyadari, semakin banyak yang kau ambil, maksudnya rebut ya, semakin banyak yang kau ambil, semakin sedikit yang kau miliki. Kalau diartikan seperti itu. Kita dengarkan sekali lagi. When will you realize, the more you take, the less you have. Nah itu tadi ya, teman-teman. Nah sebelum ke contoh soal nih, sebelum kita bahas contoh soal nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Tidak ada, teman-teman. Mungkin sedikit disclaimer ya. Jadi untuk double comparative ini, atau setidaknya menurut saya sendiri ya teman-teman, itu adalah bab yang paling mudah di antara semua bab structure. Oke, karena penandanya cuma satu, teman-teman. Oke. Nah untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini ya, kita bahas bersama. Jadi pertama kali yang teman-teman harus ingat, atau lakukan ketika mendapat soal seperti ini, itu adalah sentencing dulu, cari subjek predikat dulu ya. Jadi kita tarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat. Nah setelah koma, itu ada penanda double comparative, yaitu the more vitality and character ketabrak dengan the lagi. Nah ini fix, ini adalah penanda double comparative. Nah double comparative itu harus double teman-teman, harus dua. Oke, sedangkan di soal ini cuma ada satu, sudah lupakan subjek predikat. Berarti masalahnya adalah di double comparative-nya. Harus kita carikan the more satunya, teman-teman, di sini. Oke, di paling depan. Kalau yang alpha, the brushwork is loose. Nggak ada the more di depan, nggak bisa ya yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, the loser brushwork. Nah hati-hati dengan loser di situ, itu memang more, teman-teman. Tapi the-nya itu bukan punyanya more nanti. The-nya itu miliknya brushwork nanti, teman-teman. Jadi the-nya ini miliknya brushwork. Kenapa? Karena tidak ditabrak dengan the lagi. Harusnya the loser, the brushwork. Sama kayak di awal tadi. The more vitality and character, the paintings. Nah ini kalau nggak ada the lagi atau temannya the, teman-teman. Nah ini nggak bisa. Nggak bisa jadi double comparative. Berarti ini nggak bisa. Kalau yang Charlie, the loose brushwork is, tidak ada more. Berarti Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada the more. Setelahnya the more, ada kata the lagi. Nah ini adalah double comparative. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jadi kalau dibaca, the loser, the brushwork is, in Stevenson's landscapes, the more vitality and character, the paintings seem to possess. Kalau diartikan semakin renggang teknik pengecatan atau teknik melukis menggunakan kuas dalam pemandangan karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu miliki. Seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, temannya the siapa saja kak? Oke, good question. Saya tulis ya di chat ya, teman-teman. Temannya the. Jadi the itu namanya adalah determiner. Besok hari ke-6. Berarti besok kita akan bahas. Tapi tidak apa-apa, di sini saya sebutkan. Saya tulis di, jangan di chat ya, teman-teman. Karena kecil tulisannya. Saya tulis di depan saja. Jadi teman-teman yang the itu siapa saja? The, an, atau biasanya kita nyebutnya artikel. Artikel itu juga bagian dari determiner, teman-teman. Kemudian ada kepemilikan. Kepemilikan itu nyebutnya possessive adjective yang kalau di sini ya. Karena dia adjective, teman-teman. Contohnya ada my, punya aku. Your, punya mu. Our, punya kita. Their, punya mereka. Sorry, their. Their, sorry. Their, punya mereka. Dan teman-teman yang misalnya ada his, punya dia laki-laki. Her, punya dia perempuan. Its, punya dia yang selain manusia. Seperti. Jadi untuk kepemilikan atau namanya possessive adjective. Kemudian ada juga demonstratif. Caranya kita bilang itu atau ini. Tergantung bendanya itu jauh atau dekat. Kalau jauh ya pakainya itu. Itu ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai that. Bisa juga pakai those. Kalau ini, pakainya adalah this. Sama these. Untuk yang pokok, itu tiga ini, teman-teman. Yang umumnya harus ada di setelah the more. Jadi, the more the atau the more e atau the more n. Atau kepemilikan misalnya. The more my father gets angry. Misalnya ya, itu boleh. Jadi teman-teman yang dimaksud, teman-teman yang de itu disitu yang saya tulis di depan ini. Seperti itu. Gimana? Does it help? Yes, sir. All right. Oh, sorry. I'm sorry. I didn't read the name. I thought that it was go. Baik. Kalau gitu kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ke latihan soal. Dan sebelum kita ke latihan soal. Mungkin sambil saya sedikit kasih tahu, teman-teman. Di soal TOEFL yang ETS. Yang asli ETS ya, teman-teman. Saya belum pernah menemukan soal jenis double comparative ini. Tapi kalau soal-soal yang dibuat dari selain ETS. Jadi memang di Amerika sana itu banyak lembaga-lembaga, teman-teman yang membuat buku untuk penunjang belajar TOEFL. Seperti itu. Dan itu paket ada listening, itu sudah lengkap seperti itu. Tapi itu bukan ETS. Tesnya itu dipakai biasanya di kursusan-kursusan seperti itu. Jadi untuk tes prediksi. Prediksi yang TOEFL asli. Nah itu saya sering sekali menemukan jenis soal ini. Nah intinya adalah saya sengaja kasihkan teman-teman materi hari kelima ini. Siapa tahu ketika nanti teman-teman tes dapat jenis soal ini. Seperti itu. Kalau gitu kita lanjut ke latihan soal. Karena nggak ada pertanyaan, teman-teman. Nah di sini ada satu soal. Waktunya seperti biasa ya. 30 detik. Dicoba dulu jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. 30 detik. Silahkan jawaban yang teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban delta. Ada juga alfa, baik antara alfa atau delta. Kita bersama, kita kerjakan bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ketika teman-teman mencari subjek predikat, menabrak dengan double comparative seperti ini, ada demorde. Lupakan subjek predikat. Maksudnya lupakan sebentar. Kita carikan gandengannya dulu. Kita tarik ke belakang setelah koma, di situ ternyata enggak ada more-nya lagi. Ya sudah, berarti ini masalahnya adalah double comparative. Salah satu comparatifnya hilang. Jadi harus kita lengkapi. Di sini ada D-nya tapi belum ada more-nya. Cari ABCD yang ada more-nya. Yang alfa, worst, yang pakai T itu bukan comparatif, teman-teman. Itu superlatif caranya bilang yang paling. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, more bad itu enggak ada. Yang saya bilang tadi, bad itu buruk. Untuk bilang lebih buruk itu worse. Yang pakainya E, bukan more bad. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, more worse. Nah, worse itu sudah comparatif. Di sini ditambahin more lagi. Ini pemborosan, teman-teman. Charlie enggak bisa. Kalau yang delta, worse than a. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the larger the area your map shows, the worst the distortions will be, especially as you move away from the center. Kalau diartikan semakin besar area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama jika kalian bergerak menjauh dari pusat. Maksudnya pusatnya petanya itu. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Kita coba lagi, teman-teman. Number two ya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Selamat menikmati. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan dikirim jawabannya. Baik, ada jawaban alpha. Dan saya lihat everybody picks alpha ya. Kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tiba-tiba ada demor de. Sudah lupakan predikat, teman-teman. Kita carikan dulu gandengan double comparatifnya. Apakah sudah ada? Setelah koma, sama sekali tidak ada demor ya. Berarti di sitik-titik kita carikan gandenganya, yaitu demor yang lain. Kita cek satu-satu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Silahkan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut, teman-teman. Kita cari gandenganya dulu. Di situ demor yang alpha kemungkinan bisa. Kita tahan. Yang bravo tidak ada denya. Bravo tidak bisa. Charlie tidak ada demornya. Charlie tidak bisa. Yang delta the highest. EST itu bukan komparatif. Tapi superlatif, teman-teman. Kita tidak butuh superlatif. Kita butuhnya komparatif. Mungkin buat teman-teman yang baru dengar superlatif itu apa. Superlatif itu kalau dalam bahasa Inggris caranya kita bilang yang paling. Kalau komparatif kan caranya bilang lebih dari. Yaitu more. Kalau superlatif itu yang paling, teman-teman. Biasanya pakai the most. Tapi kalau untuk yang pendek, contohnya high. Big. Itu cukup pakai EST aja. Jadi biggest. Highest. Apa lagi. Largest. Dan seterusnya. Delta intinya tidak bisa karena dia bukan komparatif. Jawabannya adalah yang alpha berarti, teman-teman. Nanti kalau dibaca. The lower the stock market falls. The higher the price of gold rises. Semakin rendah pasar caam jatuh. Semakin tinggi harga emas naik. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut number three. Dicoba lagi. Jangan takut salah ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, semua menjawab delta. Kita cek bersama ya. Kita cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, nemukan ada double komparatif. The more the seperti itu. Lupakan dulu subjek predikat. Kita cek kelengkapan double komparatifnya. Setelah koma di situ belum ada the more fix. Berarti kita carikan gadingannya ya. Yaitu the more. Yang alpha enggak ada the more. Alpha enggak bisa. Bravo enggak ada the-nya. Bravo enggak bisa. Charlie enggak ada more-nya. Charlie enggak bisa. Delta the more. Nah, itu ada the greater itu more ya. Terus ada the-nya. Ya sudah, berarti jawabannya delta, teman-teman. The greater the population there is in a locality, the greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan semakin besar populasi yang ada di dalam sebuah pemukiman, semakin besar kebutuhan atas air, transportasi, dan pengolahan limbah. Kalau diartikan seperti itu. Oke, jawabannya delta. Nice. Kita lanjut, teman-teman. Ke number four. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 seconds over. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama, teman-teman. Dicari predikatnya dulu, seperti biasa. Nah, ketika nyari subjek predikat, tiba-tiba ada the less, the less itu sama dengan more ya. Jadi, little, sedikit, untuk bilang lebih sedikit itu bukan littler atau more little ya, tapi less, teman-teman. Yang ini salah satu yang berubah tadi. Oke, yang nggak bisa ditambahkan more sama er tadi, teman-teman. Oke, berarti ada the more intinya ya. Ada double comparative di situ. Kita cek kelengkapannya. Setelah koma, belum ada the more. Berarti kita carikan gandengan the more yang di atas. Yang alpha, the stress itu bukan the more ya. Walaupun akhirnya sama-sama ESS, tapi stress yang bawah itu artinya tekanan, teman-teman. Itu kata benda. Oke, kalau yang atas itu memang dia adalah double comparative seperti itu. Bukan kata benda itu lessnya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, nggak ada D-nya. Bravo nggak bisa. Charlie juga sama. Nggak ada D-nya. Nggak bisa. Kalau yang delta, the greater the. Sudah, ketemu. Jawabannya delta ya, teman-teman. The less the surface of the ground yields to the way of the body of a runner, the greater the stress to the body. Kalau diartikan semakin sedikit permukaan tanah menahan berat tubuh dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke number five. Dicoba lagi 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan. Selamat menikmati. Oke, 30 seconds over. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha dan Bravo. Oke, kita cek. Seperti biasa, cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ada the lower. Gandengannya setelah koma itu ada the more slowly. Nah, intinya double komparatifnya sudah lengkap. Di sini yang dibandingkan hanya bendanya saja, teman-teman. Oke, berarti ada benda yang dibandingkan itu harus jelas, teman-teman. Oke, contohnya jelas itu setelahnya the more slowly itu ada our eyes. Nah, untuk membuat kata benda jelas itu sebelumnya dikasih yang tadi saya sebutkan namanya determiner yang saya tulis tadi. Yang saya bilang the atau teman-temannya tadi. Ya sudah, berarti di sini kita carikan kata benda yang pakai the atau yang pakai teman-temannya the. Kita cek satu-satu ya. Yang Alpha di situ ada the level, kemungkinan Alpha bisa. Yang Bravo light level tidak ada determinernya, Bravo nggak bisa, teman-teman. Charlie juga nggak ada determinernya, cuma kata benda doang, Charlie nggak bisa. Delta sama juga, lighting is level tidak ada the-nya, Delta nggak bisa. Ya, berarti jawabannya adalah yang Alpha. The lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan semakin rendah tingkat pencahayaan di sebuah ruangan, semakin pelan mata kita bisa fokus. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number six, teman-teman. Dicoba dulu ya, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban, Bravo, Bravo, dan saya lihat semua menjawab Bravo. Kita cek bersama. Nah, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat stage, teman-teman. Itu VPSIS, artinya menyatakan. Oke, predikat. Subject-nya adalah Hubble's Law. Di situ ya, kata bendanya di law-nya, teman-teman. Artinya hukum. Kemudian ada conjunction, yaitu that. Oke. Nah, setelah conjunction, itu ada penanda double comparative. Jadi, yang harusnya diikuti subject predikat atau kalimat lagi. Nah, kalimatnya berupa double comparative, yaitu the greater the. Ya sudah, kita carikan gandengannya, teman-teman. Biasa setelah koma ya. Nah, itu setelah koma, itu titik-titik. Berarti pas itu tempatnya gandengannya double comparative yang the greater di atas. Kita carikan gandengannya ya. Yang alpha di situ the greatest. Bukan ter ya. Nggak bisa. Bukan more itu, tapi most. Artinya yang paling atau superlatif namanya tadi ya. Alpha nggak bisa. Yang bravo, the greater. Nah, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie greater than, nggak ada the-nya, nggak bisa. Yang delta, nggak ada the more-nya, nggak bisa. Fix jawabannya hanyalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater, the distance between any two galaxies, the greater is the relative speed of separation. Oke. Nah, di situ tidak ada the-nya sebelumnya is, karena memang nggak ada kata benda, teman-teman. Nggak ada kata benda dibandingkan. Jadi langsung diikuti kata kerja, maka nggak perlu kasih the. Malah salah kalau ada the-nya. Jadi dikasih the saja ketika ada kata benda setelahnya. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya bravo ya. Nanti kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara galaksi manapun, dua galaksi manapun, semakin besar tingkat percepatan relatif mereka. Kalau diartikan seperti itu. Oke, terakhir, teman-teman, nomor tujuh ya. Dicoba dulu. Silahkan. Mau nanya, sir? Oh, silahkan, brother. Itu Hubble's law states, ada S-nya. Kalau nggak pakai S, ya, state kan menyatakan, tapi ada S-nya. Oh, ini ya, states-nya ya? Kalau misalnya nggak pakai S, atau kenapa dia ada S-nya? Apakah hukum Hubble itu banyak? Stasis itu kata apa, brother? Stasis itu kata apa? Kan fungsinya tadi sebagai predikat. Kalau yang fungsinya sebagai predikat itu kelas katanya kata apa? Masih ingat, predikat itu dibuatnya dari kata apa sih, brother? Verb. 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 Sorry. Intinya kelas kata verb ya. Verb dulu. Jadi, yang bisa jadi predikat itu verb atau kata kerja, teman-teman. Ya kan? Jadi, kata kerja. S sama S ya. Nah, sebentar. Verb atau kata kerja itu bisa dihitung nggak? Bisa nggak saya bilang sebuah berlari? Sebuah berenang? Bisa nggak? Nggak. Nggak bisa ya. Jadi, states-nya tadi kan saya mendengar pertanyaannya apakah states-nya itu jamak? Nah, teman-teman yang bisa kita sebut dengan jamak itu benda. Jadi, noun saja. Apakah benda itu banyak atau satu? Karena bisa. Misalnya jeruk ya, teman-teman. Kita bisa bilang sebuah jeruk. Dua buah jeruk. Tapi, misalkan mengambil. Mengambil itu kata kerja. Bahasa Inggrisnya mungkin take. Nah, take itu nggak bisa kita. Kita sebut sebuah mengambil. Dua buah mengambil itu nggak bisa. Sama kayak states disini artinya menyatakan, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok menyatakan disitu itu verb S-I-S? Oke, jadi kenapa kok verb-nya disitu ditambahkan S gitu ya? Atau verb-nya kenapa kok S-I-S? Nah, berarti pertanyaan sebenarnya adalah kapan kita menggunakan verb S-I-S, teman-teman. Oke. Nah, di dulu waktu kita belajar predikat. Predikat kan ada salah satu yaitu verb 1 atau verb S-I-S. Verb 1 atau verb S-I-S. Nah, ini predikat kalau untuk menyatakan fakta, teman-teman. Atau present lah kita nyebutnya kalau di TENSIS. Mungkin teman-teman pernah belajar TENSIS. Nah, itu ada sebutan simple present. Nah, kalau ditanya simple present itu apa sih? Pasti teman-teman bingung. Tapi lebih enak kalau saya nyebutnya fakta. Jadi fakta itu contohnya burung itu terbang. Tanaman itu fotosintesis. TENSIS manusia adalah makhluk sosial. Nah, itu adalah fakta, teman-teman. Sesuatu yang tidak perlu kita, intinya diketahui banyak orang. Seperti itu. Itu namanya fakta. Nah, untuk menyatakan fakta dalam bahasa Inggris itu kata kerja yang dipakai dua. Kalau enggak verb 1 ya verb S-I-S. Nah, verb 1 itu dipakai untuk subjek jamak. Saya ulangi lagi. Jadi, atau sebenarnya bukan verb 1-nya. Yang jadi perhatian itu adalah verb S-I-S-nya sebenarnya. Kalau verb 1 bebas, teman-teman. Tapi verb S-I-S. Verb S-I-S itu dipakai hanya untuk kata kerja yang subjeknya. Jadi subjeknya itu orang pertama. Sorry, orang pertama. Orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga. Bukan ketiga ya. Orang ketiga tunggal. Nah, orang ketiga itu orang yang diomongin. Orang pertama itu orang yang ngomong. Misalnya kalau di sini nih, saya lagi ngomong. Nah, berarti saya orang pertamanya, teman-teman. Orang kedua itu orang yang saya ajak ngomong. Orang yang kita ajak ngomong itu orang kedua, yang pendengarnya. Nah, kalau di sini kasusnya adalah teman-teman yang saya ajak ngomong. Ya, orang keduanya teman-teman berarti. Orang ketiga itu orang yang enggak dengar, yang enggak diajak ngomong. Misalnya saya cerita tentang Pak Jokowi kemarin main ke rumahku. Nah, di situ kita ngomongin Pak Jokowi, yang mana saya bukan ngomongnya ke Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga enggak dengerin. Nah, itu yang dimaksud dengan orang ketiga, teman-teman. Dan kalau jumlahnya tunggal, ya maksudnya he misalnya, dia laki-laki. He, dia perempuan. Atau it. Nah, tiga itu. Jadi he, she, sama it. Itu nanti kata kerjanya ditambahkan dengan S. Selain yang saya sebutkan tadi, he, she, it, itu pakainya adalah VOP 1. Misalnya ada banyak nih, jumlah orang kedua. Orang kedua itu you ya, teman-teman. Orang kedua kalian. Nah, kalau saya bilang kalian perlu belajar misalnya. Nah, saya bilangnya bukan you need to study. Bukan gitu, teman-teman. Tapi you need to study. Karena orang kedua. Kalau S.I.S. dikata kerja itu hanya untuk ketika subjeknya jumlahnya tunggal. Dan orang ketiga. Seperti itu. Tapi dapet nggak maksudnya? Dapet nggak dari penjelasan saya? Kalau nggak dapet, terong bilang ya. Menjawab, sir. Menjawab, ya oke. Nah, sebelumnya saya nggak mau langsung percaya nih. Saya mau tanya nih, kawan-kawan. Apa bahasa Inggrisnya burung terbang? Titik. Atau burung itu terbang. Ini fakta nih, teman-teman. Burung itu, atau saya kasih ini deh, cluenya. Burung itu bird, terbang itu fly. Untuk menggunakan fakta burung itu terbang, bahasa Inggrisnya berarti seperti apa? Bird flies. Good. Bird flies. That's right. Nah, kalau saya mau bilang semua burung itu terbang. Atau burung-burung itu terbang. Berarti burungnya jamak. Bahasa Inggrisnya gimana? Salah nggak apa-apa. Dicoba dulu, brother. Birds. Flies. Birds. Sorry, diulangi. Birds. Birds. Flies. Pakai ES atau nggak? ES. Pakai ES, oke. Nah, mungkin saya akan lempar ke teman-teman nih. Kalimat dua ini, teman-teman. Bird flies sama bird flies. Salah atau benar? Ke yang lain. Ke teman-teman yang lain. Yang mungkin punya pendapat beda nih. Oke, ada jawaban yang di chat nih. Ada jawaban. Birds. Flies. Yang salah. Ya, betul, teman-teman. Birds flies itu yang salah. Oke. Kenapa? Kita balik. Tulisannya masih ada di atas ya. Jadi, verb SIS atau kata kerja. Fly di sini. Kita mau tambahkan S atau ISI itu ketika jumlahnya tunggal. Subjeknya. Sedangkan birds di sini. Burung-burung. Itu kan jamak. Tuh ada S-nya. Maka kata kerjanya jangan ditambahkan ES. Jadi, cukup pakai verb satu. Atau kalau cara mudahnya seperti ini. Kalau saya ya, teman-teman. Subjek predikat di dalam fakta. Untuk fakta ya. Nah, dan ini kita ketika ngomongin orang ketiga. Nah, kalau misalnya subjeknya sudah punya S, kata kerjanya jangan dikasih S. Kalau misalnya subjeknya nggak punya S, baru kata kerjanya yang dikasih S. Intinya untuk fakta seperti itu. Oke. Nah, saya pasti akan ngecek nanti. Kalau bisa dicek, saya cek. Lagi ya. Saya akan coba lagi. Biar sampai teman-teman paham. Lagi, brother. Itu tadi burung terbang. Itu ada dua. Jadi, untuk bilang fakta itu. Bird flies bisa. Atau birds fly. Pilih salah satu. Nah, saya punya kalimat lagi. Misalnya adalah tanaman. Atau tumbuhan boleh ya. Berfotosintesis. Oke. Ini kalimat yang paling sederhana, teman-teman. Jadi, cuma noun sama verb saja. Jadi, dalam fakta itu ada kalimat yang paling pendek. Jadi, cuma noun ketemu sama verb. Seperti itu. Nah, tanaman itu bahasa Inggrisnya adalah plant. Photosintesis itu ya, photosynthesize. Karena itu sebenarnya bahasa Inggris, teman-teman. Photosynthesize. Sorry. Eh, sorry. Photosynthesize itu kayaknya nggak ada halnya deh. Nggak enak soalnya dilihat. Photosynthesize. Sebentar, saya cek dulu ya, teman-teman. Karena saya lupa ini spellingnya agak panjang nih. Takutnya saya malah menyesatkan nanti, teman-teman. Bentar. Photosynthesize. Oh ya, benar. Pakai H. Berarti udah benar gini. Nah, untuk bilang, saya mau bikin kalimat nih. Fakta. Tanaman itu berfotosintesis. Berarti bahasa Inggrisnya gimana, brother? Plan Photosynthesize. Gimana, sorry? Photosynthesize. Iya, photosynthesize. Photosynthesize. Gini? Ya, apakah begini? Plus S. Oke, good. Kasih S ya. Jangan lupa. Kalau misalnya kata bendanya di subjek nggak ada S-nya, belakang kasih S. Tapi ini di fakta ya, teman-teman. Karena predikat bukan cuma FOP1, FOPSIS. Ada FOP2 dan Auxiliary FOP. Ini kita fokusnya di FOP1 dan FOPSIS, alias menyatakan fakta dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, untuk bilang, misalnya kalimatnya saya ubah. Semua tanaman itu berfotosintesis. Misalnya seperti itu. Nanti kalimatnya gimana jadinya? Dicoba dulu, brother. Nggak usah takut salah. Dicoba dulu. Plants photosynthesize. Plants. Sorry, kok nggak keluar? Oke. Plants. Terus, foto. Photosynthesize. Tanpa S, without S. Sudah, sudah bisa berarti ya. Jadi, yang benar adalah seperti ini. Jadi, S-nya pindah salah satu aja. Jadi, kalau subjeknya sudah pakai S, predikatnya nggak usah. Kalau misalnya predikatnya pakai S, subjeknya nggak usah. Seperti itu. Dapat ya sekarang ya. Jadi, kesimpulannya adalah, teman-teman yang bisa ditambahkan S-I-S itu bukan cuma kata benda. Kata kerja juga bisa ditambah S-I-S. Nah, itu nanti di dalam kalimat. Tapi kalau kata kerja ya, bisanya dipakai di dalam kalimat saja. Karena mendapatkan tambahan S-I-S itu, lihat dulu subjeknya. Jadi, hanya bisa di dalam kalimat kita menentukan kata kerjanya itu tambah S atau S. Tapi kalau kata benda, tidak di dalam kalimat pun bisa ditambahkan S-I-S. Jadi, kalau kita ditanya orang, how many glasses do you need? Berapa gelas yang kamu butuhkan? Kita langsung jawab, two glasses. Itu bisa. Seperti itu. Itu tidak ada kata kerjanya, teman-teman. Two glasses. Jadi, kalau kata benda dijambahkan tambahkan S atau W-S. Kata kerja, untuk bisa menambahkan S-I-S, kita harus lihat dulu subjeknya. Seperti itu. Oke, dapat ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke soal terakhir, nomor tujuh. Memang double comparative ini sulit, teman-teman, nyari soalnya. Jadi, dapatnya cuma tujuh. Tapi tidak apa, yang penting teman-teman dapat ilmunya. Oke, dicoba dulu. Waktunya seperti biasa, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silakan jawabannya, teman-teman. Dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silakan, teman-teman. Ada jawaban delta, 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 delta. Dan saya lihat, everybody picks delta. Oke, kita cek bersama ya. Kalau gitu, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan, ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba nabrak penanda double comparative. Di sini ada the flatter E. Ini the more E. E itu juga temannya D, teman-teman. Oke, ini berarti penanda double comparative. Sudah, lupakan dulu subjek predikat. Oke, langsung kita carikan dulu gandenganya ini. Oke, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sampai 6, tuh. Berarti tempatnya harusnya di situ. Oke, berarti harusnya tempatnya di titik-titik di sini. Itu ada the more juga. Tapi setelah titik-titik cuma ada more-nya, teman-teman. Yaitu wave here. Oke, ya sudah kita carikan kata the-nya. Biar jadi artinya semakin. Biar jadi double comparative. The more, the more. Dan the itu adalah di pilihan delta. Ya sudah, berarti jawabannya delta. Oke, jadi the flatter here appears under a microscope. The wave here it is. Semakin datar sebuah rambut, nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang rambut tersebut di kehidupan nyata. Maksudnya tanpa mikroskop. Jadi kalau dilihat itu dia bergelombang. Kalau di bawah mikroskop dia datar seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi kita mengenai double comparative. Jadi biasanya the more salah satu dihilangkan. Seperti itu. Tapi biasanya juga yang dihilangkan adalah kata bendanya. Tapi untuk double comparative ini sekali lagi ya. Saya inginkan ke teman-teman. Saya belum pernah sampai saat ini ketika tes Tufel yang dari ETS asli menemukan jenis soal ini. Tapi kalau yang dari prediksi-prediksi, yang dari lembaga-lembaga. Yang biasanya kita dapatnya tes itu gratis ya. Nanti dapat sertifikat, dapat ini. Itu sering sekali saya menemukan jenis soal double comparative ini. Untuk jaga-jaga nih. Ketika teman-teman nanti tes, entah di ETS, entah yang bukan menemukan soal ini. Saya persiapkan. Tapi memang sulit sekali nyari soalnya teman-teman. Seperti itu. Sebelum saya tutup nih. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman. Tanyakan ya. Teman-teman tolong kalau ada pertanyaan ditanyakan. Jangan dimpet. Malah nggak bisa nanti. Silahkan. Kalau mau tanya perteman minggu lalu boleh? Boleh. Boleh, Miss. Silahkan. Kan minggu kemarin itu kan ada negative words ya. Nah, kalau bedanya no, not, terus non, sama no one itu yang kayak gimana ya? Oke, good. All right. Nah, ada, itu namanya bisa disebut dengan, gimana ya, disebut dengan negative, it's not negative words. Memang kalau diartikan agak negatif ya, cuman itu sebenarnya bukan negative words, teman-teman. Kalau saya sendiri yang dari selama ini saya, itu dapetnya nyebutnya di buku itu semi-negatif. Ya ada kata negatifnya juga sih intinya. Tapi takutnya dia dimasukkan ke dalam penanda inversi, teman-teman. Itu belum kita bahas sama sekali. Jadi, bedanya kata no, ini besok kita bahas, teman-teman, hari ke-enam. Kemudian not, itu hari ke-tujuh. Kemudian non. Non yang ini sama non yang, sorry, non yang ini itu beda, teman-teman. Oke, kemudian ada lagi no one. Nah, ini beda-beda. Tapi ini belum kita bahas. Jadi minggu lalu kita enggak membahas ini sama sekali. Jadi no ini besok kita akan pelajari, teman-teman. Nama kelas katanya adalah adjective atau kata sifat ya. Penunjuk jumlah bendanya. Artinya no itu tak satu pun. Misalnya kalau saya bilang, saya tak punya masalah. Nah, saya bilangnya I have no problem. Saya enggak ada masalah dengan itu. I have no problem with that. Jadi no problem diikuti kata benda. I have no money. Saya enggak punya uang. I have no time. Saya enggak ada waktu. Jadi no itu diikuti kata benda. Ya, teman-teman. Oke. Kemudian not. Not itu keterangan. Caranya bilang tidak atau bukan. Jadi keterangan. Ini materi kita hari ke-tujuh. Misalnya. Jadi not itu mungkin fungsinya sedikit ya. Dia menjelaskan selain kata benda, teman-teman. Tapi not itu menjelaskan kata benda bisa. Tapi nanti saya akan jelaskan kenapa kok saya bilang dia enggak bisa menjelaskan kata benda. Jadi not itu enggak bisa menjelaskan kata benda. Yang sekarang teman-teman ingat itu dulu. Nanti ada penjelasannya di waktu kita membahas itu. Jadi not itu menjelaskan selain kata benda. Misalnya menjelaskan kata kerja. I do not know. Saya tidak tahu. I do not feel hungry. Saya tidak merasa lapar. Nah, tidak menjelaskan kata merasa. Tidak menjelaskan kata no itu kata kerja. Selain kata kerja, kata sifat misalnya. I am not hungry. Nah, I am not hungry. Not menjelaskan kata hungry. Tidak lapar. Oke. Not juga bisa menjelaskan kata keterangan, teman-teman. Adik saya membawa buku itu dengan tidak hati-hati misalnya. Nah, itu kan keterangan cara. Dengan tidak hati-hati. Nanti kalau diinggriskan. My little sister is bringing the book atau carrying the book not carefully. Jadi not menjelaskan kata carefully. Seperti itu. Kemudian non. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Kalau tidak ada saya mute dulu ya, teman-teman. Sebentar. Supaya tidak nabrak suaranya. Kemudian non. Non itu adalah imbuan kata. Jadi dia tidak memiliki kelas kata sendiri, teman-teman. Karena dia hanya imbuan kata. Jadi dia nanti nempel di kata lain untuk menambahkan arti kata tidak. Tapi kelas katanya tidak ada dia. Dia hanya imbuan saja. Atau sebutannya prefix. Sama kaya an. Tulisannya un. Misalnya. Sama kaya dis. Nah, itu tidak punya kelas kata, teman-teman. Misalnya like. Like itu suka. Dislike. Tidak suka. Misalnya seperti itu. An itu tidak. Misalnya ada kata like. Like itu seperti. Unlike tidak seperti. Nah, sama non itu juga menambahkan arti tidak. Tapi biasanya ke kata misalnya kemarin. Selain fanboys. Atau bukan fanboys. Atau tidak fanboys. Itu non-fanboys. Misalkan selain verbal. Itu non-verbal. Atau bukan verbal. Jadi non ini bukan kelas kata. Dia bukan kata, teman-teman. Karena kalau kita ngomong menjawab ke orang. Non saja dia bingung. Non itu apa? Itu bukan kata. Seperti itu. Kemudian non yang di bawahnya. Yang pakai E. Itu kata ya, teman-teman. Artinya tak seorang pun bisa. Tak satu pun bisa. Kelas katanya dia adalah kata ganti atau pronoun. Jadi fungsinya ya mengikuti kelas katanya. Kalau enggak sebagai subjek ya objek. Seperti itu. Dan yang terakhir. No one sama kayak non. Ya, teman-teman. Dia adalah pronoun juga atau kata ganti. Mungkin bedanya dengan non. Non itu bisa untuk bilang tak seorang pun. Tapi kalau. Eh, sorry. Non itu bisa yang atas ya. Yang non-nya ya. Teman-teman. Itu bisa untuk bilang tak satu pun. Untuk benda maksudnya. Misalnya. Misalnya ada yang tanya. Sampahnya sudah dipindahkan. Atau sampahnya ada yang masih tersisa. Nah, kita bilangnya non itu bisa. Jadi non is left. Tidak ada yang tersisa. Non is left. Itu bisa. Karena untuk benda mati atau benda hidup non itu bisa. Untuk manusia bisa. Selain manusia bisa. Tapi kalau no one itu untuk bilang tak satu pun hanya untuk manusia. Mungkin untuk kalau benda itu pakainya nothing. Sama kayak nothing kalau untuk benda ya, teman-teman. Artinya tak satu pun. Intinya bisa nothing sama no one itu diganti dengan non. Itu kelas katanya sama. Pronoun semua. Seperti itu. Jadi penggunaan kata itu mengikuti kelas katanya ya, teman-teman. Di dalam kalimat maksud saya. Itu mengikuti kelas katanya. Makanya di Tufel ini tips dan tricks di structure itu adalah teman-teman dituntut untuk mengenali kelas kata. Supaya bisa mempraktekan tips sama tricksnya. Seperti itu. Bagaimana, apakah menjawab? Tapi tenang, besok kita perjalan untuk no sama not. Kalau no ya besok, kalau not lusa. Seperti itu. Atau masih bingung? Kalau masih bingung mungkin diutarakan bingungnya dimana supaya bisa di... Oke, ya sudah paham. Oke, nice. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan. Oke. Tapi enggak ada beneran nih. Kalau enggak ada saya tutup ya, teman-teman. Atau nanti saya ingin... Teman-teman kalau ada waktu saya harap. Waktunya diisi buat praktek. Jadi teori itu memang di kelas terdengar gampang ya, teman-teman. Karena ada yang ngarahin. Tapi nanti kalau teman-teman di waktu luang atau waktu tes malah itu enggak bisa kan saya ngarahin atau bantu. Intinya praktek-praktek-praktek teori itu dipraktekkan supaya jadi insting, teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman tes enggak perlu terlalu mikir lagi. Jadi udah terbiasa. Jadi kayak, oh ini, 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 ini. Jadi kayak di luar kepala seperti itu. Tapi harus ada sesuatu yang teman-teman lakukan yaitu hajar pakai latihan. Dan saya siap untuk membantu teman-teman di situ. Baik, kalau enggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya, teman-teman. Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone, and good night. Thank you, everyone.